Timnas Indonesia U22 sukses mengalahkan Vietnam dalam drama yang sangat menyita perhatian, pertandingan tersebut berjalan sangat sengit karena timnas Indonesia U22 memperagakan permainan menyerang. Ini cukup berbeda sekali, ketika pada pertemuan sebelumnya timnas Indonesia U22 jarang berani tampil menyerang, akan tetapi sekarang mereka mulai berani berubah, Indonesia menunjukkan jika mereka juga bisa lebih menekan dan memaksa Vietnam kewalahan. Skema-skema serangan timnas Indonesia U22 dibawah asuhan Indra Syafri memang cukup berbeda. Menekankan pada penguasaan lini tengah dan memanfaatkan kecepatan pada sektor sayap adalah kunci timnas Indonesia U22 mampu memborbadir pertahanan Vietnam. Satu hal lagi, mental bertanding yang dimiliki para pemain timnas Indonesia U22 ini benar-benar sangat luar biasa, ini seperti mental yang ditanamkan oleh Sinta Eyong kepada anak asuhnya untuk tidak mudah menyerah sebelum pertandingan benar-benar usai. Hingga pada akhirnya, ketika skor sama kuat 22, timnas Indonesia U22 mampu menciptakan gol penentu kemenangan. Dan benar saja, apa yang terjadi pada pertandingan tersebut memang bisa dibilang ada andil dari Sinta Eyong juga. Beberapa pemain yang masuk skuad timnas Indonesia U22, memang kebanyakan pemain yang pernah dipoles Sinta Eyong, sehingga mereka memiliki mental bermain yang sangat motot dan tidak mau menyerah. Apalagi, pada pertandingan tersebut juga, Sinta Eyong rupanya turut ikut menyaksikan perjuangan skuad timnas Indonesia U22. Dan ada momen menarik, ketika pertandingan usai pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri langsung mendatangi Sinta Eyong, melansir dari berbagai pemberitaan, menunjukkan bahwa Indra Syafri mendatangi Sinta Eyong yang berada di bangku penonton. Mungkin ini menjadi sebuah informasi, bahwa kedua pelatih tersebut memang sudah sama-sama bersinergi, untuk memajukan persepak bolaan Indonesia. Indra Syafri juga tidak bisa menampik, bahwa skuadnya ini ada hasil polesan Sinta Eyong, karena beberapa yang menjadi andalan dan tumpuan utama skuad timnas Indonesia U22, seperti Pratama Arhan, Rizky Rido, Witan Sulaiman, hingga Marcelino Ferdinand, adalah pemain yang sangat diandalkan oleh Sinta Eyong di berbagai kelompok usia.